selamat menikmati 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 sucs genial Iya mbak ya? Masih? Iya, masih. Jadi dua dong? Iya, jadi yang fokus untuk digital e-learning itu yang di Courses. Jadi KTM benar-benar 100% untuk digital e-learning. Keren. Kita invite dosen-dosen juga nih sebenarnya. Oh gitu ya? Karena perlu belajar juga nih kita mbak. Karena relevan ya dengan kebutuhan sekarang ya? Iya, kan topiknya juga ini lah, apa namanya, cakep nih tentang silabus. Kategi yang membuat silabus yang efektif. Kita juga masih belajar-belajar. Supaya masih soalnya enggak ini, enggak bosan. Aduh, iya, iya, iya. Sampai ternayaa? Terima kasih telah menonton! 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 juga bukan pakarnya, jadi bukan yang paling ahli yang ada di sebelah sini, tapi saya memang mendalami dan menjalani dan termasuk passion saya terkait dengan learning, terutama teknologi learning. Jadi, itu kurang lebih. Nah, saya akan mulai saja karena waktunya saya lihat kalau di rundown, 30 menit saya diskusi, eh, saya sharing, lain, lalu kemudian 15-30 menit kita diskusi, tanya-jawab. Saya akan sangat bergembira kalau ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan jangan khawatir akan ada tiga spesial pertanyaan yang akan dapat hadiah spesial dari saya. Jadi, pastikan kalau ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan, yang ingin Anda tanyakan, semakin unik pertanyaannya, semakin spesial pertanyaannya, semakin susah pertanyaannya, gitu ya, terus saya sampai nggak bisa jawab, hadiahnya semakin spesial dari saya, gitu. Jadi, make sure kita akan diskusi 30 menit yang seru, pasti kan Anda menjadi tiga orang yang beruntung sore ini, gitu ya. Nah, next berikutnya, ini adalah materi yang akan saya bawakan, yaitu Strategies to Formulate Effective E-Learning and Syllabus. Ya, jadi, itu yang akan saya bawakan. Ada nggak sih strategi yang paling efektif untuk membuat ataupun men-develop sebuah e-learning dan bagaimana silabus yang efektif tersebut, gitu. Jadi, itu kurang lebih. Nah, karena waktunya 30 menit, sejujurnya saya sempat mengalami kebingungan, karena mana ya yang harus disampaikan dalam waktu singkat-sesingkat itu, gitu. Jadi, kalau bisa dikasih waktu 2 hari, 2 malam, mungkin saya bisa sharing banyak hal. Tapi, kalaupun nanti saya tidak bisa menjelaskan apapun yang Bapak-Ibu sekalian, ataupun teman-teman sekalian ingin pahami, gitu ya, tentang e-learning, please feel free, you can contact me anytime, nanti saya tinggalkan akses untuk bisa mengakses saya. Kalau ada pertanyaan nggak sempat dibahas di sesi kita yang singkat ini, jangan sungkan-sungkan, jangan segan, tanyakan saja. Kita diskusi di lain waktu dan di tempat yang berbeda. Silahkan. Ya, jadi, itu dulu disclaimer yang akan saya sampaikan. Oke, next berikutnya sedikit tidak kenal, maka tidak sayang. Jadi, saya pengen Anda semua dan kita semua ketika susu saat nanti kita ketemu, Anda bisa tetap say hi, terus disapa, jangan lupa, gitu ya. Ya, saya sendiri nama Putu Ayur Vita, tadi udah dijelaskan bahwa saya berasal dari Bali. Anda bisa panggil saya namanya bebas, tapi orang yang mengenal saya sudah cukup lama, biasanya panggil saya dengan nama Ita, karena itu nama kecil. Tapi Anda bebas panggil nama Putu, panggil nama Ayu, panggil nama Novi, Ita bebas, asal jangan Bambang, karena itu bukan nama saya. Oke, nah, terus ini adalah latar belakang pendidikan, background. S1 saya engineering, master saya human capital strategy, sekolah S3 saya adalah strategic management. Makanya saya berjumpa dengan ibu bunda yang terhormat, Linda Watika-Pika, itu pada saat saya satu kelas sama beliau itu ya, jadi luar biasa. Beruntung saya bertemu dengan beliau hari itu ya. Jadi, lalu kemudian background, latar belakang pendidikan, saya pernah tujuh tahun bekerja di BUMN telekomunikasi terbesar di Indonesia, sebelum saya memutuskan untuk mengikuti panggilan jiwa saya, karena saya punya panggilan jiwa, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. That's my calling. Lalu kemudian, saya memang sempat bercita-cita sebelum usia 40 tahun saya sudah harus punya usaha saya sendiri, makanya saya mengembara, saya sempat belajar di beberapa perusahaan training consulting, lalu kemudian sampai pada usia 30 tahun, saya dirikan usaha saya yang pertama, Eximius and Learning Development Center. Lalu kemudian, fokus untuk ke digital learning dengan perusahaan Korsio saya, kurang lebih itu, background saya. Passion saya, business, people, human capital maksudnya, lalu kemudian strategic management, strategic entrepreneurship, dan segala sesuatu yang berbau-bau education. That's my passion. Jadi, itu kurang lebih. Jadi, mudah-mudahan cukup perkenalan kita kali ini. Nah, saya mungkin tidak bisa berkenalan satu per satu karena waktu yang terbatas, tapi saya ingin supaya proses belajar kita yang singkat ini bisa berjalan nyaman, saya punya permintaan beberapa ground rule yang mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman sekalian tidak berkeberatan untuk memenuhinya. Number one, nomor satu, videonya tolong di-onkan, karena saya akan lebih senang bertatap muka dengan wajah-wajah Anda sekalian, sehingga kita bisa diskusi dan kita bisa langsung eye to eye pada saat situasi belajar dengan jarak yang luar biasa seperti ini. Jadi, terima kasih bagi yang sudah bersedia menyalakan videonya. Yang kedua adalah tolong di-mute, tapi kalau ada pertanyaan silakan Anda unmute. Saya lebih senang Anda unmute terus raise your hand terus kemudian tanyakan aja langsung ketimbang Anda mengetik di kolom chat. Kenapa? Bisa aja sih, tapi takutnya dia kebacanya lama, ada lagging timenya, sehingga takutnya Anda tidak terjawab seketika itu juga. Tapi kalau langsung raise hand, saya langsung bisa jawab seketika itu juga. Yang ketiga, di ruangan ini cuma ada jawaban benar sama benar banget, jadi jangan khawatir tidak ada yang benar sama yang salah. Please feel free, kalau Anda punya opini, Anda punya sharing yang berbeda, lakukan seketika, intrupsi aja saya. Itu brown rule yang ketiga. Yang keempat, namanya tolong dituliskan dengan nama, karena saya ingin memanggil nama Bapak Ibu dan teman-teman sekalian secara langsung dan personal. Lalu, terakhir, share sun. Serius, tapi santai. Jadi, mari kita mulai bersenang-senang. Pastikan Anda bertanya ataupun sharing, karena saya akan mencari tiga special person yang akan beruntung untuk mendapatkan hadiah dari saya. Oke? Dari situ, saya ingin sharing sedikit tentang rundown apa aja yang akan saya bahas selama 30 menit ke depan. Yang pertama adalah effective e-learning. Poinnya yang ingin saya sharing adalah, apa sih konsep dasar learning? Ataupun e-learning itu sendiri, apa yang baru? Gitu. Yang kedua, impactful syllabus. Ya. Ada yang namanya the learn process. Ya. Turning, training into learning. Training is not enough. Tapi bagaimana learn itu bisa masuk ke dalam, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun peserta pembelajaran Anda, karena kita punya syllabus yang efektif. Kita mulai dari mana? Nah, kita akan mulai dari sini. Next, berikutnya. Saya sudah sempat membaca ada tiga deck. Tadi saya sempat di awal ngobrol sama Bu Linda, saya bilang, ini saya sempat baca Gimbo, ya Gimdo, Gimdo Technology. Saya juga sempat baca codingku, dan saya sempat baca Connect the Dot, ya Belajar Yuk. Dan, first impression, my first impression adalah Anda keren. Ya. Kenapa? Karena kalau saya lihat nih profil-profil orang-orangnya, ya CEO, CTO, CMO, CFO, gila ya, mudah-mudah banget. Saya langsung tiba-tiba, langsung flashback ke belakang. Saya di usia Anda, itu kata saya, saya masih main-main. Masih kerjaannya ngemol, gitu kan. Jarang, gitu, memikirkan sesuatu yang bisa make impact dan make a difference for a better world. Ya, jadi, saya terus terang kagum. Jadi, luar biasa, ya. Nah, di antara ketiga ini, saya sudah pelajari, saya riset, dan saya mungkin tidak akan kupas kenapa idea ini muncul, dan apapun tidak, saya hanya akan fokus ke bagaimana, karena ini relate dengan industrial education technology. Ya, jadi, makanya kenapa saya hanya akan fokus membahas e-learningnya saja. Pertanyaannya adalah, who's going to be the next unicorn in Indonesia? Saya sih berharap di antara tiga ini, akan tumbuh menjadi the next unicorn in Indonesia. Karena jelas-jelas di salah satu roadmapnya itu ditulis, 2030, gonna be the next unicorn in Indonesia. Dan saya bilang, keren. Anda udah jelas ujungnya mau kemana. Dan itu keren. Yang kalau kita nggak tahu ujungnya mau berhenti di mana, nah itu yang harus Anda tentukan dulu, ujungnya. Jadi, menurut saya, saya penasaran, nggak sabar, mudah-mudahan lebih cepat dari 2030, salah satu dari tiga ini bisa menjadi the next unicorn di Indonesia. Nah, tapi balik lagi nih, ada beberapa hal yang pengen saya sharing lagi berikutnya. Ada satu quotes yang menarik kalau kita bicara tentang educational technology. Karena kalau saya lihat, meskipun kalau Gimdo itu ada beberapa unik ya, ide-nya menurut saya itu unik banget. Jadi, saya langsung kebayang karena saya penggemar drama Korea, saya melihat game konsolnya di Korea itu kan keren-keren banget ya. Jadi, saya pikir, wah ini keren banget nih, harusnya sesuatu yang bagus nih. Jadi, satu yang saya pelajari dari George Toros adalah, technology will not replace great teachers. Percayalah, tidak ada satupun teknologi apapun yang bisa menggantikan guru yang hebat. But, ya, technology in the hands of a great teachers can be transformational. Artinya apa? Di era yang sekarang ini, di era new normal sekarang ini, guru yang hebat saja tidak cukup. Guru yang hebat itu harus dipersenjatai dengan teknologi yang tepat. Begitu guru yang hebat itu ketemu dengan teknologi yang tepat, itu baru yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa itu akan terjadi. Secara cepat, masif, dan luar biasa. Yang kita kejar adalah masif efeknya. Makanya kenapa teknologi itu sebenarnya memiliki kemampuan multiplying efeknya itu. Itu yang akan kita kejar. Jadi, meskipun great teachers itu tidak tergantikan, tetapi ketika teknologi yang digunakan itu tepat, maka transformational efek itu akan terjadi di ekosistem kita, di environment kita. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa di antara tiga yang saya baca itu, di antara tiga idea yang baca itu, saya tahu bahwa semua pasti inginnya ujungnya mau jadi unicorn. Next. Reaching the unicorn status. Tidak ada satupun ide-ide atau startup-startup yang sekarang muncul, bermunculan seperti jamur ini, semuanya pasti mimpinya sama. Pengen jadi unicorn. Nah, tapi satu fakta yang mengatakan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan dari mulai Anda dirikan sebuah idea, embryo idea, untuk sampai bisa mendapatkan market valuasi 1 billion US dollar, itu biasanya around 6 years, 6 tahun. Dan satu lagi fakta yang harus dipahami adalah bahwa ternyata lifetime-nya sebuah perusahaan dari mulai tumbuh sampai dia decline, 5 tahun pertama adalah fase paling kritikal. Dia bisa melewati 5 tahun pertama, maka dia akan membuat pendensi untuk bisa tumbuh. Tetapi begitu dia tidak bisa melewati 5 tahun yang pertama, maka wassalam. Itu yang harus dipahami oleh siapapun, siapapun pelaku, usaha, UMKM, startup, apapun itu. Ideasnya adalah bahwa untuk bisa sampai di unicorn status, it takes 6 years. But 6 years, apapun bisa terjadi. Apapun yang bisa terjadi itu saya ingin sharing kepada teman-teman. Kalau Anda lihat di sebelah sini, kuadran X itu adalah waktu, kuadran Y, itu adalah yang namanya kurva profit and loss. Untuk bisa Anda sampai di titik yang saya lingkarin hijau, di mana sukses bisnis Anda itu tercapai, maka Anda akan melewati 2 lembah kematian. Number one, lembah kematian yang pertama adalah technological death valley. Technological death valley, lembah kematian teknologi. Begitu Anda bisa melewati smooth technological death valley, Anda akan melewati commercialization death valley. Anda bolehlah secara teknologi bagus, canggihnya luar biasa, number one di dunia, Anda adalah first mover, bukan follower, tapi ketika Anda tidak tahu bagaimana caranya menjual, bisnis model Anda tidak menarik, maka lupakan. Anda tidak akan pernah sampai di titik yang namanya sukses bisnis. Jadi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa unicorn status itu adalah yang harus kita kejar, tetapi Anda harus aware bahwa kita akan menghadapi 2 lembah kematian, technological death valley dan commercial death valley. Saya hanya ingin Anda bisa melewati kedua lembah kematian itu dengan selamat. Nah, sekarang kita akan fokus ke, boleh balik ke ladu sebelumnya, yang saya tandain merah, development. Artinya, dari ketiga model, ide, yang ingin dijadikan sebuah bisnis yang sukses di masa depan, kita akan masuk di yang namanya fase development. Dia boleh dimasukkan ke dalam era yang namanya technological death valley. Anda berada di ambang sebelah situ. Sehingga secara teknologinya, Anda betul-betul harus bisa membuat sesuatu teknologi produk-services yang betul-betul handal, reliable, simple, easy, yet affordable. Kata kuncinya itu. Ya, jadi saya sudah lihat dari tiga-tiga itu, value proposition-nya kurang lebih seperti itu. Mencoba menjadi, memberikan solusi untuk berbagi pain yang dihadapi oleh segmen target Anda. Nah, dari sebelah sini, kita akan tahu bahwa perjalanan Anda akan luar biasa menarik. Saya bilang bukan menantang, bukan challenging, tapi pasti menarik. Karena menyenangkan. Karena seperti naik roller coaster. Kecuali Anda fobia ketinggian. Tapi, saya harap sih teman-teman yang ada di startup idea ini, Anda pasti sangat menikmati dengan yang namanya ketinggian. Karena ready to riding a roller coaster. Ya, jadi welcome to the jungle. Oke. Nah, dari sebelah sini, saya akan masuk ke berikutnya adalah efektif e-learning strategis itu kayak apa sih? Secara teknologi, Anda harus menciptakan landasan yang pokok. Itu dulu. Pokok yang dimaksud sebelah sini, itu seperti apa? Nah, saya ingin sampaikan bahwa e-learning itu, yang harus dipahami, is much more than learning through virtual means. Jangan terjebak bahwa e-learning itu adalah teknologi semata. Sering kali kita itu terjebak bahwa kalau saya sudah ciptakan platform, then period. Kelar urusan gue. Beres. Pasti bisnis tumbuh. Lupakan. Bukan sesederhana itu. E-learning tidak hanya sekedar teknologi, bukan sekedar platform, bukan sekedar zoom, or apapun itu connecting tools, ataupun means yang digunakan untuk menghubungkan orang secara jarak jauh. Bukan. Jadi, e-learning itu lebih dari sekedar electronic learning. No. Kalau saya ingin menerjemahkan E-nya itu bukan sekedar elektronik, tetapi efficient and effective learning. Jadi, itu yang membedakan. Jadi, jangan cuma semata bahwa, mengaksakan bahwa e-learning itu adalah cuma masalah kaitannya dengan teknologi. Bukan. Tapi, bagaimana proses pembelajaran yang di-enable dengan teknologi ini mampu menghasilkan output secara efektif dengan biaya se-efficient mungkin. That's what we call new e-learning. Jadi, pahami dulu framework-nya bahwa Anda nggak bisa berhenti ketika Anda udah menyelesaikan platform. Anda nggak bisa berhenti ketika Anda merasa bahwa saya sudah menciptakan sebuah video learning. No. Anda tidak bisa berhenti ketika Anda merasa bahwa Anda sudah bisa bikin kelas webinar. No. Not only that. E-learning itu tidak seperti itu. Ujungnya adalah bagaimana operational performance, baik itu secara individu maupun secara profesional, baik itu secara korporasi juga, hasilnya ada peningkatan. Itu yang disebut sebagai ujung daripada e-learning. Nah, seperti apakah efektif e-learning? Cirinya ini. Ada beberapa ciri. Nomor satu, kalau Anda ingin tahu efek e-learning Anda sudah efektif atau belum, nomor satu, bisnis objektif Anda pasti tercapai. Jadi, kalau e-learning teman-teman sekalian yang Anda ciptakan itu belum bisa membantu your target segment itu improve, bisnis performance yang nggak signifikan improving, maupun personal performance yang nggak signifikan improving, berarti Anda belum efektif. Contoh simple. Gimdo. Anda bilang bahwa akan menyediakan modul gaming. berarti target Anda adalah game player. Tapi, mungkin nggak semua pemain games ingin menjadi pro, sehingga punya skill in a certain level, terus kemudian ingin mencapai ranking di certain point. Mungkin nggak semua. Tetapi, kalau ada orang yang memang cita-citanya pengen jadi professional game player, itu akan menarik buat dia. Tetapi, ingat, targetnya gaming konten Anda akan disebut efektif kalau dia dari nggak bisa jadi ranking sekian, seperti yang dia impikan. Itu baru konten Anda akan dikejar. Tapi, kalau konten Anda nggak bisa mendeliver output sampai bisa membuat orang berubah dari satu titik ke titik yang lebih baik, berarti konten Anda belum efektif. As simple as that. Just aderhana itu. Mau dia nanti di-blended, sinkronos ke asinkronos. Saya nggak akan jelaskan asinkronos-asinkronos. Jadi, modelnya adalah dia ketemu sama pengajarnya langsung. Oke, kan di situ ada salah satu model bahwa Anda bisa, yang menarik, di-yuk belajar. Anda bisa belajar apapun langsung dari ahlinya. Itu kan yang dijanjikan. Nah, kalau Anda menjanjikan, meskipun ada proses coaching, ada proses Anda bisa akses trainernya, ataupun pengajarnya, tapi kalau end result-nya, orang yang belajar dan bisa mengakses segala macam yang Anda sediakan, secara result-nya tidak positif, deviasinya tidak besar, maka air learning Anda belum efektif. Harus Anda improve. Begitu. Maksud dari membantu pencapaian dari business objective. Yang kedua, memotivasi orang untuk tidak berhenti belajar. Habis ini dia pengen gini, aduh, saya kok kayaknya habis belajar ini, kayaknya pengen belajar lagi deh. Ini seru deh. Karena ternyata, setelah saya belajar di sini, ranking saya yang tadinya 1750, sekarang jadi seribu. Kan keren. Saya akhirnya jadi bisa unlocking banyak senjata dan lain sebagainya, saya bisa punya coach-up belajar dan lain sebagainya. Kayaknya saya harus belajar lagi. Nah, kalau mereka sudah merasakan itu, dan dia termotivasi, begitu Anda melihat, cara ngukurnya gampang. Kalau ada, buyer Anda, repeat order, dan setiap kali dia beli konten Anda yang berbeda, setiap tahunnya, artinya, e-learning Anda sudah efektif. Itu cara Anda memukul. Yang ketiga, selalu menyediakan konten yang berkualitas. Kalau bicara konten yang berkualitas, mungkin saya nanti akan skip ini, karena saya akan bahasnya nanti di silabus. Jadi, kayak apa sih konten itu, supaya dia jadi berkualitas? Anda betul-betul harus bisa memetakan bahwa, ingat, ini kita ada di dunia maya, yang orang secara virtual, kita tidak bertatap buka langsung, terus kemudian kadang juga kita tidak mengawasi proses belajarnya. Nah, nanti kita akan bahas di topik yang berikutnya. Yang keempat, e-learning Anda itu akan sukses, dibilang efektif, kalau aksesnya mudah, materinya selalu lelevan, dengan situasi kekinian, memberi peluang untuk perbaikan komitmen belajar, selalu membuat orang, kalau sekarang saya sudah bisa begini, saya mau belajar lagi, habis ini mau belajar lagi, terus, lalu kemudian hasil pencapaiannya terlihat nyata. Kalau untuk akses ke tempat Anda, ke Gimdo, akses ke, yuk belajar dengan connecting the doors, ataupun apapun itu, ya, terus kemudian dikit-dikit login, dikit-dikit login, ribet banget, ditanya ini, terus harus Anda robot atau bukan, dan lain sebagainya, sometimes itu bagus untuk security, tetapi itu menyusahkan. Kadang orang jadi, ah, neles banget deh, nah, tolong dipikirkan, mekanismenya bagaimana, meskipun Anda harus memang betul, security system, aspek harus Anda perhatikan, tapi jangan sampai membuat rumit, dan menyusahkan orang untuk menjangkau, produk ataupun konten Anda. Gitu. Terakhir, menghasilkan roti terbaik. Roti ini adalah singkatan, return on training, investment. Artinya, kalau saya keluar uang, kalau belajar codingku, satu, sorry, saya, mungkin saya salah ya, antara setengah tahun, ataupun satu tahun, 5 juta sekian. Tapi, ketika dia kelar belajar di codingku, dia bisa membuat program, yang dihargai 35 juta, dan satu tahun, dia bisa mendapatkan 100 order worth. Namanya return on training investment, yang keren. Dan dia pasti akan rekomendasikan materi Anda, dengan cuma-cuma. Anda akan punya salesperson yang lain, yaitu tadi, menghasilkan return on training. Dan cirinya dari efektif e-learning. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Kenapa learning? Nah, setelah kita tahu bahwa faktanya, bahwa ternyata e-learning itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Kenapa itu dibutuhkan? Ada satu statement yang selalu terniang-ngiang di benak saya, sebelum saya memutuskan untuk menjalani bisnis saya di bidang edukasi. Ini adalah semacam kayak proses refleksi diri. Statement ini luar biasa. Saya lupa bukunya, makanya saya nggak bisa quotes siapa yang menulis ini, karena saya lupa nama bukunya dan pengarangnya. Tetapi ini luar biasa. Di era krisis, di mana perubahan itu terjadi dengan cepat, dan penuh ketidakpastian, satu-satunya yang dapat dijadikan sebagai panduan, adalah dengan menguasai knowledge, atau pengetahuan yang tepat dan efektif. Cuma knowledge yang bisa menyelamatkan hidup kita di tengah buka ini, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini. Knowledge yang tepat. Falasi knowledge, nggak ada gunanya. Knowledge yang salah, nggak ada gunanya. Informasi yang nggak valid, nggak ada gunanya. But, hanya knowledge yang tepat. Knowledge itu adalah, hanya akan bisa diperoleh dari proses apa? Learning. Dan, informasi itu hanya akan menjadi knowledge, ketika proses learningnya itu continuously. Jadi, Anda nggak akan bisa punya knowledge, apalagi punya wisdom, kalau Anda tidak konsisten, konstan belajar terus, never ending, never stop learning. maka dari itu, dengan adanya krisis sekarang ini, rasa-rasanya, e-learning itu menjadi the next, shining bright, future peluang bisnis yang sebaiknya memang, kita put attention di sebelah situ. Nah, dari sini, next, yang saya ingin sampaikan, mengapa relevan dengan kondisi saat ini? Sejujurnya, kita nggak pernah menyangka, kita akan berada di era, di mana kita keluar rumah aja takut, terus kalau misalnya mau ketemu orang aja, seperti itu luar biasa. Dulu, kalau ngeliat orang bersin, kita bilangnya apa? Bless you. Sekarang, ngeliat ada orang bersin, yang ada kita langsung betek banget, parno. Wah, gila nih orang bersin semarangan. Kita nggak pernah berpikir ada di era yang seperti itu. Mau ketemu orang aja susah, mau belajar susah, mau kuliah itu susah, saya nggak kebayang, anak sekolah dasar, SD, SMP, SMA, gitu ya, terus mahasiswa, dia belajar secara online, konsisten, berjam-jam. Can you imagine that? Kalau, ya, mekanisme e-learning kita, ya, tidak kita kemodifikasi, tidak kita kombinasi, betapa boringnya hidup itu. Jadi, ini yang membuat kenapa situasi COVID-19 ini sebenarnya salah satu trigger yang mendorong tumbuhnya, menjamurnya industri educational technology. Welcome to this era. Gitu ya. Jadi, kenapa saya tadi pertanyakan tiga orang ini, jadi tiga ide ini, siapa yang jadi the next unicorn? Ya, karena Anda berada di era yang tepat. Tinggal, bagaimana Anda menyikapi bahwa Anda harus mencari teknologi yang tepat dan bisnis model yang tepat. Sehingga, begitu dilempar ke pasar, di-launch, itu udah diserbunya luarnya. Jadi, kata kuncinya itu. Oke, next. Apa yang beda? Saya cuma ingin menyampaikan bedanya traditional learning dengan online learning. Bisnis, bedanya. Kalau di classroom training, trainernya itu adalah kuncinya. Pembicaranya, subject master expertnya, dosennya, gurunya, itu adalah kunci. Karena mereka yang mendeliver. Meskipun tetap ada assignment dan lain sebagainya, tapi center of pointnya itu adalah trainer. Tapi di online learning, Anda bisa enggak taruh guru di sebelah situ, Anda bisa enggak ada orang di sebelah situ, sehingga, kalau Anda tidak menguasai bagaimana mendesain sebuah instruksi learning yang efektif, maka materi Anda pasti enggak akan diminati oleh orang-orang. Efektif learning design is the key. Di satu sisi, traditional learning, orangnya yang mengajar, yang kata kuncinya. Tetapi, begitu di online learning, instruksi design itu adalah kuncinya. yang berbeda lagi, group learning, content presentation changes from training to training. Nah, di classroom training, kadang, kita bisa metode trainingnya antara satu guru ngajarin model yang sama, topik yang sama, diajarin oleh dosen yang berbeda, guru yang berbeda, materinya bisa berbeda, benar enggak? Dan kita enggak bisa menjamin standarisasi bahwa outputnya yang dideliver itu sama persis dan kita bisa mengukur bahwa audiens itu bisa mendapatkan hasil sama persis seperti yang kita bayangkan. Itu kelemahan daripada classroom training. Tetapi, begitu online training, standardized. Udah jelas, habis Anda kelarin step yang ini, baru Anda bisa masuk ke step berikutnya. Kalau udah kelar step ini, baru Anda bisa masuk ke step berikutnya. Sehingga, mau siapapun yang diceburin untuk belajar ke online training, outputnya sama, similar, deviasinya tipis. beda dengan gurunya yang berbeda-beda, meskipun materinya sama. Coba aja perhatikan. Gitu. Nah, itu bedanya yang kedua. Yang ketiga, bedanya classroom sama online training. Yang berikutnya adalah next. Next, next. Classroom training, fix time and place. Datang ke kelas, kita ada pelajaran, bisnis strategi, atau bisnis model canvas. Datang ya, hari Rabu, jam 10 sampai jam setengah 12. Dah, fix time. Kalau Anda nggak bisa hadir, hari Rabu, jam 10 sampai setengah 12, Anda akan ketinggalan, momen, ketemu sama dosen yang keren itu, yang ngajarin bisnis model canvas. Tetapi, di online learning, Anda nggak bisa datang sebelah situ, aduh, sorry nggak bisa nih, saya lagi ada kerjaan, saya harus kerjakan. This is urgent, kuadran satu. Anda bisa putar itu nanti. segitu kerennya, online learning. Jadi, kalau masih banyak ada yang khawatir tentang online learning, mungkin kita harus sudah mulai merubah mindset kita. Next, berikutnya. Biasanya, sebelumnya, sorry, maaf. Next, training itu biasanya makan waktu 2 sampai 3 hari. Tahu nggak keluhannya kalau training classroom tersebut? Biasanya, atasan langsungnya itu suka ngomel-ngomel. Masa anak buah saya hilang? Masa ini nggak ada? Terus siapa yang ngerjain kerjaan? Begitu, kita mengirim orang ke training, maka proses produksi itu berhenti. Itu salah satu kelemahan dari classroom training. Nah, di online learning, modelnya bite size training. Jadi, nggak model digerojokin itu satu ember, gitu ya, dipenuhin orang 2 sampai 3 hari, disuruh belajar, dicepokin terus, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, gitu. Tetapi di online learning, bite size learning. Apa itu bite size learning? Bite size learning, karena medianya virtual, orang punya daya tahan, kalau dia tidak bertemu langsung dengan sosok seperti kita sekarang ini, daya tahan orang itu 3 menit. Penuh konsentrasi. Maksimal 5 menit. Sisanya, ke distrek. Makanya kenapa? Dibuat bite size. Sehingga itu akan berdampak ke mana? Ke silabus yang harus kita bangun. Gitu. Jadi, itu yang membedakan. Next berikutnya adalah Multiple Couchler Group Not Easy. Pada saat kita ketemu fisik, nggak gampang. Ya, menyatukan. Tetapi, yang namanya online, kita nggak peduli dia datang dari sebelah mana. Kalau misalnya Anda akses Udemy, yaudah pasti bahasanya Inggris, kontennya adalah seperti yang dibuat seperti itu. Mau Anda dari India, mau Anda dari Hongkong, Anda mau dari Vietnam, mau dari Indonesia, suka nggak suka, pelajarin aja itu. Gitu. Nah, biayanya, kalau Classroom biasanya dua kali, bahkan bisa empat kali lebih mahal, compare ke online learning. Cuma bisa sekitar 10 sampai 25 persen saja biayanya. Bayangkan, penghematannya seperti apa. Kalau misalnya ada sebuah industri yang menentukan bahwa sekian persen angka dari profitnya harus dipakai untuk mendevelop orang-orang atau SDM-nya, Anda bisa setting sampai tinggal 25 persen saja. Bisa dibayangin nggak? Alokasi yang sisa 75 persen itu bisa dipakai buat apa? Bisa dipakai buat tumbuh. Bisa dipakai buat ekspansi. Kebayangkan betapa efisiennya online learning tersebut. Next. Berikutnya. Nah, yang bisa itu tadi adalah perbandingan antara Classroom training sama online training. Cuma, seringkali yang kita dengar ada mitos-mitos. Nah, kalau Anda dengar yang seperti ini, Anda ingat realitinya seperti apa. Mitosnya yang sering kita dengar adalah murid itu kalau online dia biasanya nggak bisa serius. Ternyata itu mitos. Tetap kok bisa serius cuman memang dia pasti akan multitasking. Tapi tetap begitu kontennya itu relevan dengan kebutuhannya dia sebagai modern learner, sebagai adult learner, maka dia pasti akan fokus. Meskipun videonya di-offkan, ketika konten ini bermanfaat untuk dia dan itu penting untuk kemajuan karirnya ataupun apapun yang berdampak kepada kehidupan pribadi maupun profesionalnya, mereka akan tetap fokus. Ya, jadi kalau bilang nggak fokus itu mitos. kecuali itu sesuatu yang dia dipaksakan dan itu jauh out of relevan daripada kebutuhan orang tersebut. Next, berikutnya. Bahwa katanya online learning itu gampang. Nggak juga. Jadi, kalau kita mengkondak online learning baik itu sinkronos maupun asinkronos. Itu nggak mudah. Nah, biasanya efektivitasnya kalau dijalankan singular, sinkronos aja ataupun asinkronos aja, biasanya efektivitasnya rendah. Tapi begitu di-blending, efektivitasnya akan maksimal. Makanya kenapa sebenarnya online learning itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, tetapi tidak juga susah. next, berikutnya. Online student itu biasanya main games terus kemudian nggak interaksi. Nggak juga. Tergantung bagian mana Anda mendesain silabus online learning Anda. Makanya kata kuncinya di silabus. Jadi, begitu instructional design Anda itu bisa mengantarkan orang untuk penasaran terus ketagihan, ya dia akan tetap stay fokus dan dia nggak akan main-main. Itu yang terjadi. Next, berikutnya. Orang tua tuh khawatir bahwa kalau proses pembelajaran online learning itu apa benar bisa membuat anak saya lebih pintar daripada kalau kita ketemu face to face. Tetap bisa kok. Jadi, saya sendiri punya anak yang sekolah di situasinya sudah hampir satu tahun ya. Sekarang satu tahun mendekati satu bulan sekolah online. Ketika saya tanya pun juga apakah kamu lebih senang mana sekolah online ataupun offline. Tetap dia bilang offline. Tetapi apakah bisa mengerti pelajaran? Bisa. Nggak ada masalah kok. Karena memang ada praktis dan lain sebagainya. Silabus, kata kuncinya lagi. Jadi, itu. Itu yang menjadi mitos ataupun kenyataan. Jadi, atau fakta. Nah, mitos-mitos itu ternyata yang banyak sering kita dengar tidak sepenuhnya benar. Pada kenyataannya, kata kuncinya tergantung begini. E-learning itu terbukti, proof-man. Sudah pasti cost efektif. Jauh banget. Anda bisa cost cutting 90%. Bayangin, 90% sampai 75% biaya Anda bisa anda saving untuk kepentingan strategis organisasi, pengembangan organisasi Anda yang lainnya. Jadi, sebegitu manfaatnya. Consistent delivery. Sudah pasti. Karena apa? Classroomnya ada di sebelah situ, kontennya ada di sebelah situ, dia bisa belajarnya diputar ulang, putar ulang sampai fasih dan canggih. lalu kemudian at employee speed. Ini yang paling bikin keren. Karena kan kecepatan orang mengabsorb sebuah konten itu bisa beda-beda. Nah, dengan adanya e-learning, orang bisa meng-adjust kecepatannya dia belajar. Nah, lalu at any time, at any place. Pas lagi nganggur, lagi di kereta, kita lagi komuter, kita bisa sambil belajar. Bayangan saya adalah ke depan itu, orang itu tidak hanya sekedar connected to the virtual world, hanya untuk ngeliatin TikTok, ataupun hanya untuk ngeliatin dengerin gosip, tetapi dia sudah haus untuk belajar. Makanya, kenapa dibutuhkan embryo-embryo startup-startup yang bisa menciptakan valuable content, useful content, yet affordable. Semakin banyak yang bisa seperti itu, kreasi itu, itu akan cepat sekali merubah kecerdasan bangsa Indonesia, sehingga kita bisa menjadi negara maju dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Hanya dengan warga negara yang cerdas saja, yang bisa membuat bangsa ini maju, dan bangsa ini tumbuh menjadi negara yang disedani oleh negara-negara yang ada di luar sebelah sana. Jadi, saya berharap sekali, banyak sekali, ingin ada embryo-embryo, nggak cuma tiga saja yang muncul di sebas itu, kalau bisa, di-cloning, di-calib, di-quartal, di-multiply, itu akan membuat dunia maya kita itu berisinya useful content. Useful, yang bisa membuat orang bisa cerdas, hidup mandiri, dan bisa sejahtera secara mandiri. Saya memimpikan masa itu. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya teman-teman yang punya ide seperti itu, saya akan senang sekali untuk bisa membantu dan mensupport, let's do it. Kalau ini yang bisa kita lakukan untuk make a different in Indonesia, why not? Gitu ya. berikutnya adalah quick to update, cepat banget bisa di-update, good for large group. Jadi, bayangin kalau dulu perusahaan punya karyawan 25 ribu, Anda bisa bayangin aja, kalau pakai traditional training, taruhlah kata, satu orang saja, alokasi untuk biaya trainingnya 1 juta saja, 25 ribu, sudah berapa alokasi budget. Tetapi, ketika dengan online, Anda bisa, luar biasa, cuma bisa menghemat sederhana, tapi impactnya tidak kalah dengan in-person training. jadi, rasa-rasanya tidak ada lagi alasan untuk meragukan bahwa e-learning itu adalah masanya sekarang ini. Dan mungkin akan menjadi semakin cepat perputaran filosofinya kebutuhan untuk akan e-learning tersebut. Gitu. Next, bagaimana menyusun strategi membangun e-learning efektif? Sudah tahu dong kita bahwa aduh gila ya, kita sudah tidak bisa lah mendenial dengan e-learning, sudah lah, kita tidak bisa alergi dengan yang namanya teknologi. Yang menarik adalah pengalaman saya pribadi. Sekitar satu bulan yang lalu, saya mengadakan webinar seperti ini untuk guru-guru seluruh Indonesia di kawasan timur Indonesia. Kurang lebih sekitar 7 ribu guru. dan di awal itu kita cuma bilang gini, aduh, kayaknya tidak mungkin deh. Mungkin tidak ya, dia bisa melakukan proses registrasi, terus kemudian dia masuk ke Zoom, ketika di registrasi itu ada Zoom-nya sudah di link-nya di situ, tinggal klik saja, lalu kemudian dia bisa nonton. Yang amazingnya adalah, yang mengagumkannya adalah ada 7 ribu orang nombor. Kebayangan, ada 7 ribu orang nongol semua di sebelah sini, dan mereka semua dengan segala keterbatasannya, mereka bilang, kami membutuhkan pembelajaran yang seperti ini. Karena kalau tidak gitu, kami akan ketinggalan selalu dengan wilayah Indonesia yang ada di sebelah barat, di mana matahari terbitnya lebih belakang daripada kami. Kebayang kan? Nah, dari sini, kita harusnya mulai berpikir bahwa sudah saatnya kita membangun e-learning yang efektif. Nah, bagaimana caranya membangun e-learning yang efektif? Kita lihat dari sebelah sini, saya akan ambil, ada banyak sekali framework-nya, mungkin kali ini saya akan membahas untuk framework yang pakai yang namanya ADDI, mungkin kalau Anda pernah dengar. Jadi, kalau Anda mau membangun fase e-learning, strategi membangun e-learning yang efektif, saya pakaikan framework-nya ADDI. E itu singkatannya adalah analysis, D-nya itu design, D yang keduanya adalah develop, I-nya itu implement, E-nya itu evaluate. Nah, seperti biasa, kalau kita mau menyusun sebuah strategi, strategi apapun, mau strategi e-learning, mau strategi startup Anda, mau strategi kehidupan Anda, masa depan Anda, start from analysis. Jadi, assess dulu, ya, assess dulu seperti apa lingkungan, baik itu eksternal maupun internal Anda. Nah, di assess the analysis ini, di analysis ini, apa sih yang harus Anda perhatikan? Number one, yang harus Anda perhatikan di analysis, faktor eksternal, Anda harus tahu persis, siapa target audience Anda. Karena kita, nggak bisa, melayani, nggak bisa, one fit for all. Bedanya, classical training, ataupun traditional training, dengan e-learning ini. Nggak bisa, one fit for all. Anda bikin konten, untuk anak usia 17, sampai 24 tahun, itu nggak akan relevan, untuk orang yang di atas usia tersebut. Makanya kenapa? pada saat melakukan analysis, yang pertama harus Anda perhatikan, external environment. Siapa sih target segmen Anda? Petakan baik-baik. Karena apa? Setiap target segmen Anda, punya behavior, psikografisnya yang berbeda-beda. Seleranya beda, lifestyle-nya beda, gaya-nya beda, psikologi-nya beda, genre-nya beda, generasinya juga beda. Semuanya beda. Cara mengambil keputusannya beda, gaya komunikasinya beda. Jadi, impact-nya besar sekali, terhadap penyusunan silabus, nantinya. Nah, begitu Anda sudah tahu, siapa target segmen Anda, pelajari, lakukan riset dengan mendala. Kenapa harus riset mendala? Karena pada saat nanti Anda menyusun silabus, e-learning Anda, dari pemilihan gambar, dari pemilihan layout, dari pemilihan kata-kata, dari pemilihan warna, terus struktur urutan penyampaian, instruksi desainnya pun, itu pasti akan berpengaruh sekali. Sekali Anda salah menentukan siapa target segmen Anda, urutan ke belakangnya pasti kecewala. Gitu. Jadi, sekrusial itu, yang namanya aspek analisis. Kalau Anda, dikasih waktu, lima hari kerja, untuk menganalisa lima step ini, mungkin orang akan melakukan analisa satu hari, desain satu hari, diplop satu hari, implement satu hari, evaluasi satu hari. Tapi kalau saya boleh sarankan, analisanya Anda pakai tiga hari sendiri. Analisanya tiga hari. Habis itu sisanya cepat kok. Kalau Anda nggak salah dianalisa, valid Anda memprediksi semuanya, sisanya proses desain sama diplop itu bisa cepat banget. Implement butuh waktu, tetapi evaluasi nggak terlalu makan banyak. Jadi, kata kuncinya dianalisa. Nah, internal, aspek internal, analisa aspek internal. Oke, Anda udah tahu target segmen Anda siapa, lalu kemudian yang berikutnya harus Anda petakan adalah di internal Anda. Siapa yang akan membawakan materi tersebut, itu penting. begitu, kalau sekarang nih ya, sekarang, udah nggak bisa lagi kita taruh orang sembarangan gitu ya, terus dia nggak punya kredensial, tidak punya pengalaman, tidak punya expertise, ketampilan, makanya kenapa disebut subject matter expert. Jadi, nggak bisa misalnya gaming, gaming content, atau codingku. Terus kemudian Anda, kalau pengen content coding Anda booming, mau nggak mau, Anda harus kolaborasi, pastikan subject matter expert Anda memang expert di bidangnya, SME-nya. Ya, jadi nggak bisa, mentang-mentang saya suka coding, terus saya suka ngomong nih, saya bisa moceh-moceh, bisa sih, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau cepat, yang ngehit itu semua, mau nggak mau, manuvernya di sebelah situ. Lalu kemudian Anda petakan toolsnya, Anda mau deliver content ini, dia apa? Itu di-design, betul-betul. Apakah saya mau visual kah? Video-based kah? Atau text-based kah? Atau audio-based kah? Ya, atau apa? Define, tentukan. Lalu kemudian infrastrukturnya, karena itu akan berpengaruh di internal. Nah, ketika analisa ini Anda petakan, dampaknya nanti ke budgeting, cost Anda. Nah, itu tadi, lalu kemudian, begitu Anda analisa eksternal dan internal Anda, lihat tuh, dari goals Anda yang mau jadi unicorn di 2030, gaps-nya sejauh apa. Nah, dari situ baru Anda bergerak mendesign. Baru you move to the design faster. Ya, baru kita pindah ke fase design. Di fase design, yang harus Anda define dengan sangat teliti, dan hati-hati adalah, apa tujuan dari konten ini. Biasanya orang suka bikin formalitas saja. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlalu lebar. Learning objective itu harus spesifik. Skill apa yang mau Anda bidik, lalu outputnya mau seperti apa. That's learning objective. Setelah dari sebelah sini, dia bisa apa, 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 dan apa. Learning objective. You design it. Dan nggak bisa sembarangan. Jangan copy-paste apa lagi. Apalagi cuma sekedar formalitas. Anda akan tersesat di tengah jalan pada saat mendesign silapus Anda nantinya. Nah, begitu Anda sudah tahu learning objective-nya, yang harus Anda perhatikan di fase design adalah Anda mulai menyusun instructional design. Sebenarnya, design instruksi itu cuma ada tiga. Besarannya itu cuma tiga. Ya. Apa saja itu? Karena target audiens kita, pasti ada orang pembelajar visual, pasti akan ada orang pembelajar kinesthetik, pasti akan ada pembelajar auditory. Orang auditory itu, dia akan belajar menyerap informasi lebih cepat, kalau dia mendengarkan audio. Kalau orang visual, dia akan belajar lebih cepat, kalau dia melihat gambar, melihat video, terus dia melihat grafik, chart, whatever, segala sesuatu dengan menggunakan matanya. Satu lagi orang kinesthetik adalah orang, yang hanya akan bisa belajar, kalau dia exercising, terus dia melihat example, terus dia menjalanin, experiencing. Nah, makanya instructional design itu, harus mampu mengakomodasi ketiga pembelajar tersebut. Jadi, pastikan instruksi design Anda, ada audionya, ada visualnya, ada latihannya. Sesimpel itu. Jadi, tidak usah pusing, mikirin instructional design itu, tidak usah mulut-mulut teorinya. Sesederhana itu. Lihat saja target audience Anda siapa. Tinggal dilihat, karena target audience, mau anak balita, mau anak remaja, mau dewasa, mau manula, semuanya pembelajarnya, tinggal VAK itu, visual, auditory, kinesthetik. Tinggal instructional design-nya, mengakomodasi ketiga tipe pembelajar itu. Sesederhana itu. baru setelah itu, ada yang namanya, jangan lupa, kalau Anda sudah mendesain instruksi pembelajarannya, mengakomodasi ketiga tipe pembelajaran tersebut, Anda juga harus mendesain, mau ngukur pencapaian progresnya, dengan cara apa. Biasanya, kalau ngukur learning itu, pakai metodenya Keith Patrick. Level satu, ngukur reaksi ketika ngikutin kelas. Level dua, mengukur pemahaman, understanding, ngerti nggak dia, dia paham nggak framework yang dijelaskan. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang keempat, business outcome. Sesederhana itu. Tapi itu harus di-design. So, you have to design, e-learningnya itu, dari awal. Nah, begitu Anda sudah punya desainnya itu, Anda tuangkan itu ke dalam learning design strateginya, baru Anda develop semua peralatan itu. Mau bikinnya pakai video kah? Mau pakai podcast kah? Mau pakai text kah? Mau modelnya videonya itu bisa talk show, bisa modelnya animasi, mau bisa modelnya dikombinasi antara animasi sama manusia, apapun itu Anda bisa develop. Setelah desainnya benar. Gitu ya. Habis itu, jangan lupa, kalau Anda sudah mendevelop sebuah konten, dan apapun itu harus di beta testing. Beta testing itu adalah cari pilot test, tempat yang untuk bisa Anda mempraktekan, kira-kira kalau orang ini, ngerti enggak? Yang saya terinspirasi dengan Steve Jobs adalah, biasanya dia kalau habis ngelempar sebuah produk, ataupun dia mau melempar sebuah materi kempen, dia selalu testingnya ke anak kecil. Kalau anak kecil saja ngerti, bisa jelasin, orang dewasa, pasti akan lebih mudah. Nah, Anda tentukan, bagaimana Anda mau men-testing produk Anda. Metodenya seperti itu. Terakhir, implement. Nah, kalau implement, pastikan, pada saat implementasi, keterlibatan peserta, itu Anda ukur, lalu kemudian persiapan, juga Anda persiapan dengan baik. Terakhir, evaluasi. Nah, di evaluasi itu, ada yang namanya, formative evaluation, ada yang namanya, summative evaluation. kalau formative itu adalah gini, evaluasi formative itu gini, antara design yang saya buat, dengan kenyataan yang terjadi, deviasinya gede atau enggak. Biasanya, kalau kita punya ide awal, sampai dia jadi barang yang siap launching, kan prosesnya iterasi itu. Iteration. Create, prototype, diplot, improve, create, prototype, begitu terus muter. Makanya kadang, antara planning awal, planning satu, sampai planning versi sepuluh, masih sama enggak? Itu namanya, formative evaluation. Anda evaluasi. Apa yang membuat deviasinya lebar? Dari situ Anda bisa belajar. Terakhir, kalau yang namanya, summative evaluation, yaitu tadi, Anda bisa ukur, level satunya, trick, patrick, reactionnya kayak gimana. Orang kalau, baca ataupun nonton video Anda, responnya gimana? Kalau Anda kasih bintang lima, dia ngasih bintangnya lima, atau satu. Itu yang dibutuh sebagai, summative evaluation. Jadi, you can evaluate itu. Jadi, segitu. Sebenarnya, strateginya enggak jauh-jauh, cuma ADDI. Saya ambilkan framework yang paling gampang. Kalau Anda disiplin menjalankan ADDI ini, itu sudah pasti, learning Anda, pasti akan menjadi, jauh lebih efektif. Daripada Anda lompat. Mulai enggak sih ini dilompat? Ya, bisa aja sih. Tapi sebenarnya, kalau saya enggak seajarankan, karena Anda akan kehilangan efektifitasnya. Makanya, kenapa harus dilewatin ini semua? Nah, ini adalah lima strategi untuk mendesain yang namanya effective e-learning. Sampai sebelah sini, apakah ada pertanyaan? Oke. Saya mau jawab dulu ya pertanyaan ini ya. Dari Aditya Erlangga. Oke, terima kasih ya Pak Aditya atas pertanyaannya. Ini saya baca dulu ya. Halo, Bu Putu Ayu. Eh, Ibu Ayu. Saya Aditya dari Gimdo. Oke. Sebelumnya, maaf, Bu. Saya tidak bisa. Oh, oke. Baik. On mic dan on cam. No problem. Karena sedang di KRL. Oke, baiklah. Di KRL memang boleh ngobrol ya? Enggak kan? Nah, saya ingin bertanya, Bu. Ketika kami ingin membuat suatu gaming class, workshop, dan atau webinar itu, apakah juga diperlukan modul sebagai pelengkap atau nilai tambah bagi peserta? Lalu, apakah perlu untuk mengajak pro player sebagai editor atau partner dari modul yang akan kami buat nantinya? Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Pertanyaannya bagus banget. Apakah perlu dikasih modul sebagai bagian dari apa namanya, bagian dari webinar tersebut? Nih, ini agak keluar dari konteks e-learning ya. Kita bicaranya service excellence. Ketika Anda menjual sebuah produk or services, ketika Anda menjual sebuah produk or services, yang harus Anda perhatikan adalah ketika Anda ingin merebut hati dari customer Anda, adalah dengan exit customer expectation. Mungkin ekspektasi dia datang, dengerin Anda, habis itu dia bayangkan. Tapi, begitu Anda kasih dia bonus modul, Anda bisa bayangin nggak? Anda sudah melebihi yang dari yang dia bayangkan. Habis itu, dia cinta nggak? Dia pasti akan tanya lagi, ada nggak webinar lagi yang lainnya? Karena dia dapat value added lebih. Jadi, menurut saya, kalau saya punya prinsip gini ya, ketika Anda mengembangkan sebuah bisnis, startup, be generous. The more you give, the more you receive. Semakin Anda generous, semakin banyak yang akan Anda bisa dapat. Semakin Anda generous, semakin loyal. Jangan takut dengan kompetitor. Jangan fokus pada kompetisi. Anda nggak usah pusing, yes, Anda memang harus lihat ke kompetitor Anda. Tapi, jangan fokus pada kompetisi. just focus on your customer. Fokus sama customer Anda. Kira-kira kalau dia dikasih kayak gini, senang nggak? Ya? Terus, kira-kira kalau misalnya dia dikasih tambahan kayak begini, dia happy nggak? Kalau dia happy, terus kemudian, bisa nggak Bapak kasih testimoni? Kakak kasih testimoni? Share kalian ya videonya. Terus Anda upload di website Anda, dan upload di Instagram Anda. Wah gila deh, ikut webinar ini. Gue expect ikutan cuma begini. Gue dapat begini-begini lho. Recommended nih guys, ikutan deh. Paham ya? Jadi saran saya adalah, you better kasih banyak gimmick, banyak apapun yang bisa Anda belikan. Toh juga sama aja. Keeping the knowledge itu nggak ada gunanya di era kayak begini. Udah too open. Banyak banget di luar sebelah sana. Jadi, the more you give, the more you steal. Kercaya deh. Ya, bisnis Anda pasti akan tumbuh. Luar biasa. Karena semakin banyak memberi, semakin banyak kita menerima. Mudah-mudahan menjawab, itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, apakah perlu untuk mengajak pro player sebagai editor atau partner dari modul? Ini bisa jawabannya ya atau tidak? Tinggal pertanyaannya, bisnis model Anda sama pro player itu gimana? Kalau itu menyedot banyak cost, costnya costly. Kalau itu costly, Anda harus berkalkulasi ulang ya. Ya, mungkin belum saatnya Anda untuk pro player, kalau misalnya ini cukup dulu, for beginner, Anda bikin aja dulu for beginner. Begitu beginner itu banyak animonya, Anda bisa mendapatkan ini, Anda bisa kerjasama dengan pro player. Tapi, kalau Anda bisa mengajukan bisnis model yang menarik untuk pro player itu, Anda bisa datangin dia. Sejujurnya, orang itu senang banget kalau ketemu sama ahlinya langsung. Terus kalau materi Anda di-edit sama ahlinya, terus Anda tulis di situ, ini sudah being edited by Jebret, 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 itu akan menyenangkan. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ya menjawab ya Aditya ya. Bu Ita, maaf ada penanya yang raise hand. Boleh, silakan, silakan. Terus untuk tertanya. Mungkin selamat datang juga kepada Pak Ibu dosen senior, ada Ibu Anggraini, ada Ibu Siti Rahmawati, sama datang, Bu. Ini ada penanya dari Ibu Rahmawati. Ya, silakan. Kemudian Ilham dan Mbak Amalia. Silakan. Silakan Ibu Rahmawati. Silakan, Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya sedikit sih, kalau yang biasa saja. Cuma tadi saat menjelaskan perbedaan online dengan offline. Ya. Oke, online ya. Tapi ya, bisa perhatikan kalau kita mengejar dalam satu kelas seratus lebih ya. Ya, tidak semua bisa buka. Ya, jadi kita sudah diarahkan, sudah buka on camera dan sebagainya, tidak semua. Karena kan IPB ini kan dari Sabang sampai Merauke ya, ada daerah-daerah tak tentu, dan sebagainya. Dan perlu juga, apa, ketahui itu grup, apa namanya, WA Group juga bermanfaat kan, memberitahu mereka Bu Sastar Pental dan sebagainya. Dan sekarang sudah ada, apa, TikTok-nya ya, kalau nggak salah sih. Baik, Bu, terima kasih, Bu, terus jawabannya di grup. Ya kan, pernah lihat? Yes, Bu. Itu anak saya ketawa-ketawa, karena saya juga ngajar di rumah begitu ya, sambil mengajar begini, sambil melihat apa, grup gitu ya. Itu jadi TikTok ya. Itu juga perlu diperhatikan ya. Lalu, nih, cuma ada di e-learning itu, di online itu, e-learningnya ya nggak jadi masalah. Betul. Kan untuk kedepannya, itu sebagai pendukung gitu ya, untuk, walaupun sudah dilaksanakan offline ya. Betul, Bu. Saat online, kita itu kan, namanya menidik itu harus melihat, kita itu berharap melihat perubahan sikap. Yes. taksinomi, taksinomi, apa, boom ya, teori boom ya. Tiga hal. Oke, online itu bisa terkejar tuh, bisa keukur tuh, yang knowledge-nya, knowledge-nya ya, bisa diukur. Tapi hal yang lainnya, sikap, kemotoriknya, keterampilannya, tidak bisa terlihat tuh. Tuh gimana menangani, hal itu mengarahkan ke situ. Kan nggak mungkin, coba kamu berdiri, kerjakan ini ya. Kalau saya lihat, anak TK bisa, culuh olahraga di depan kamera gitu ya. Betul, Bu. Ini saya saat mengajar, biasanya saya kalau di PPKU itu, di tingkat TPB ya, mungkin Anda kenal. Saya mengajar itu, pendidikan Pancasila, dan pendidikan keluarga kendaraan. Pertemuan pertama itu, selalu saya membuka dengan lagu Indonesia, suruh berdiri, nggak ada yang berdiri. Ingin lihat semua gitu, nggak ada yang berdiri. Oke, duduk tegak. Beda dengan yang kita, kita langsung-langsung lihat di kelas, ya. Itu akan kelihatan. Berdiri. Tegak, kalau di sini, di sini nggak kan, pasti ada yang sepotong ya. Kita berdiri, kebayang nggak? Ya, selalu berdiri semua. Jangan sih, di ujian sidang aja akan terlihat. Karena perubahan sikap, di ujian sidang juga-juga. Karena kondisi sekarang, makanya ada yang pro, ada kontra, sepotong aja, saya, apalagi ujian sidang harus lengkap gitu ya. Itu bajunya dan sebagainya. Dan maunya juga, begitu di online juga. Kan di PPB itu, quantitatisinya tinggi ya, dari pakaian dan sebagainya. Ternyata nggak bisa juga di online itu, diterapkan. Itu gimana tuh? Jadi nggak bisa diukur sikap, sama psikomotoriknya gitu. Gimana membuat silabinya? Walaupun silabu, silabu saya bisa dibuat gitu. Tapi kenyataan tidak bisa. Itu gimana? Terima kasih. Ibu, pertanyaannya, ya Allah, bilang singkat aja, biasa aja Bu. Itu saya mau jawabnya aja mikir, Bu, nyarinya di buku halaman berapa. Oke, baik Bu Ramawati. Luar biasa. Terima kasih ya Bu, pertanyaannya. Jadi gini Bu, makanya kenapa, situasi bahwa, tadi di awal sekali, bahwa tidak ada satupun yang bisa menggantikan great teacher, dan suasana nuansa belajar. Kita tuh semua rindu Bu belajar, bener nggak Bu? Terutama kalau kita udah biasa ketemu sama mahasiswa, terus kita bisa interaksi, bisa, tadi itu Bu, nyanyi Indonesia Raya berdiri tegak, kita bisa lihat. Itu menjadi sesuatu yang luxurious di era sekarang ini. Nah, tapi, balik lagi Bu, ketika situasi tidak memungkinkan kita melakukan ini, berarti kan memang mau nggak mau, kita harus dancing in the rain. ya, artinya kita harus bisa menerima kenyataan, bahwa memang ada kelemahan dari online. Nah, makanya kenapa Bu, di salah satu e-learning itu Bu, online learning, ataupun virtual learning, atau digital learning, apapun itu Bu, ada yang mungkin kita kenal istilahnya gamification. Jadi, seringkali Bu, bahwa kita memang sadari bahwa, belajar setelah online, itu kita memang sedang membangun budaya orang. jadi kita nggak bisa seketika memaksa mahasiswa itu langsung on camera, karena memang mungkin dari awalnya, ya, dari awalnya, kita itu selalu dibilang begini, dimatiin videonya, terus udah gitu di mute, dan lain sebagainya. Padahal itu masalah loh, buat kita udah jaraknya jauh, nggak ngeliat orangnya, terus udah disuruh dimatiin. Tapi karena itu yang terjadi, akhirnya kita telatih begitu. Mungkin kita butuh waktu Bu, untuk merasakan bahwa, sebenarnya ketika kita itu, on camera juga, nggak ada masalah gitu loh. Anda mau mandi, belum mandi, mau cantik, mau enggak, nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya kita kejar adalah interaksi, connection-nya. Nah, harap bersabar Bu, kita dalam proses untuk membangun budaya untuk terbiasa ke sebelah situ. Tetapi, ada satu yang mungkin bisa saya sarankan untuk digunakan Bu, proses gamification. Jadi, proses gamification itu kan tidak melulu bahwa kita menciptakan games, yang mengakomodasi untuk belajar. Jadi, kalau belajar sesuatu, kita main games. Tidak Bu, kita ambil strukturnya aja. Bahwa kalau dalam games itu, akan selalu ada ground rule, akan selalu ada proses yang harus dijalani, akan selalu ada reward yang diberikan, lalu kemudian ada kompetisi di sekitarnya. Nah, ambil itu ya Bu. Nah, pengalaman saya selama menjalankan, apa namanya, satu tahun ini, bahkan orang sampai bisa bilang begini, kadang ternyata bisa juga ya, online learning ataupun ini, kita bisa melakukan itu. Tetapi itu tadi Bu, syaratnya, ada gamification. Nah, tekniknya adalah, kita selalu akan bilang, oke, sekarang kita akan kompetisikan, Anda akan saya bentuk menjadi grup ini, grup ini, grup ini. Biasanya kita di dalam kelas itu ada grup-grup presentation, lalu kita bilang, kita akan ada kompetisikan, Anda di grup A, grup B, grup B, sebagainya. Nah, syaratnya untuk mengumpulkan poin, jadi balik lagi, yang kita ambil itu strukturnya gaming, Anda hanya akan bisa mendapatkan poin, kalau Anda videonya on, nyanyi Indonesia Raya, satu kelompok, suaranya paling kencang. Anda kompetisikan di situ. Lalu kemudian, kalau Anda bertanya, dapat 5 ribu poin, kalau Anda menjawab, dapat 10 ribu poin. Jadi kita ambil struktur dari gamification, kita terapkan dalam proses belajar-mengajar kita secara online. Nah, sejujurnya, sepengalaman kami itu, Bu, ya, jadi kebetulan saya juga dipercaya oleh salah satu klien kami untuk mengajar di BCA, UGM, Universitas Brawijaya, dan Universitas Udayana. Jadi, terhadap kurang lebih sekitar 45 atau 50 orang, mahasiswa, untuk belajar tentang mempersiapkan orang tersebut untuk menjadi leadership masa depan. Leadership for the future. Penerapan gamification dimanapun secara online, itu impact banget. Kenapa? Anak muda, millennia, paling senang bertarung, kompetitif. Lalu kemudian, ketika dia sudah berkompetisi, bertarung, Bu, receh, Bu, hadiahnya yang saya kasih. Top up, Gopay, Rp50.000 untuk yang poinnya tertinggi, satu kelompok, tiap orang dapat Rp50.000. Memang ada anggarannya sih, Bu, kebetulan pada waktu itu. Jadi, ada reward and punishment yang kita declare, itu di depan. Jadi, kita bilang, kita lagi main nih, kita akan ada kompetisi. Jumlah, 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 nah, kayak gitu. Tapi itu, it works. Dan itu bisa membuat orang, karena ground rule-nya saya adalah, kalau videonya gak di on, tapi memang harus, suasananya memang fun, bermain bersama. Dan itu, prosesnya dibangun setahap demi setahap, ya, Bu. Jadi, gak bisa misalnya sekarang kita tiba-tiba, gini, terus dia akan bingung, ini kenapa kok tiba-tiba, burung mawati, berubah jadi main-main, ya? Ini, ini Ibu kesambilin apa, Bu? Nah, bingung kan pasti, Bu? Nah, step by step aja. Nanti, minggu depan kita akan ada kompetisi. Ibu, cicil gitu, dikit-dikit. Tolong bentuk kelompok, satu persatu, tentuin nama kelompoknya, tentuin siapa ketua ragunya. Nah, sekarang coba, yel-yel kelompoknya, misal, misal, ya, Bu, ya, misal. Itu bisa dijadikan, mau gak mau, dia akan nyalakan dulu videonya sedikit, pas disuruh maju, dia akan nyalain videonya. Ketika dia suruh beropini, dia akan unmute audionya. Pelan-pelan kita tarik, jadi kita gak bisa expect mereka 100% benar-benar tune in kayak begini. Itu ya. Karena ini budaya memang harus di-develop. Jadi, kalau pengalaman saya, Bu, Ibu terapkan strukturnya dari gamification, untuk dijadikan itu sebagai ground rule, bahwa video on itu ada, ini ya, kalau partisipasi aktif itu ada poinnya, kalau bertanya itu ada poinnya, dan kelompok yang paling poinnya paling tinggi, dapet top up 50 ribu, mahasiswa, Bu, lumayan, gitu. Tapi memang harus ada anggaran dan budgetnya, Bu, ya. Kalau kami, kebetulan, kalau di perusahaan-perusahaan dibikin kayak gitu, itu udah yang kayak, perang ini, Bu, Romawi, Bu. Mereka semua rebutan. Jadi benar-benar, datang nih, misalnya saya bilang, jam 1 kita mulai lagi training, bayangin, Bu, non-stop, orang bilang, online learning, gak mungkin lah kita 3 jam. Bilangin begitu, kami, Bu, 3 hari non-stop, di ITB 3 hari, dan ini 3 sesi, dan prosesnya 6 bulan. Tapi mereka kencangnya berkompetisi sampai detik ini. Kenapa di ujungnya, mereka ada hadiah innovation award. Jadi kelompok yang punya inovasi, dapat 5 juta. Mahasiswa, Bu, dihajar, Bu, itu seperti itu. Dan itu sesuatu yang bagian. Dari design instruksi di silabus. Ya, jadi gamification itu fun banget. Dan ketika kita tanya testimoninya, komenternya satu, rata-rata semua menjawab, dia bilang, kami gak nyangka ya, bahwa ternyata online training itu, bisa membuat kami tuh, gak mau, jadi kalau misalnya dia mau ke toilet, izin, saya mau ke toilet sebentar, terus katanya bulu-bulu balik. Karena gak mau kehilangan poin. Gengsi, Bu. Malunya itu, satu semester soalnya. Gitu, kalah kan, Bu, satu kelompok itu. Nah, itu yang bisa kita ciptakan. Jadi, belajar itu so much fun. Menyenangkan. Meskipun, ya itu tadi, bertahap ya, Bu. Perlahan. Mungkin Ibu harus cicil. Nanti dikompetisiin dulu, nanti jangan lupa ya, ground room-nya video on. Kalau semua kelompok videonya on, 10 ribu otomatis masuk ke kelompok ini, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi, gamification itu bisa Ibu gunakan sebagai salah satu cara untuk mengantisipasi, apa namanya, kebekuan, ataupun kekakuan, ataupun orang yang selama ini sudah terbiasa melakukan kebiasaannya, kita tarik perlahan untuk berubah, menjadi lebih interaktif, lebih engaged, dan lain sebagainya. Gitu. Dan, banyak sekali, Bu, peralatan interaktif, misalnya kayak mentimeter, kayak kahut, kayak apa ya, banyak sekali peralatan-peralatan yang bisa membuat orang itu jadi, dia nggak bisa. Jadi itu, ingat tadi balik, begitu orang auditory diceramain kayak begini, terus kita, ayo sekarang main, masuk ke mentimeter, masuk ke kahut, masuk ke apa, alat-alat permainan yang gratisan di luar itu banyak maaf, itu bisa membantu orang untuk stay fokus, ketarik terus krisisinya kita. Ya, jadi mudah-mudahan ya Bu Rama bisa menjawab ya, Bu. Luar biasa, terima kasih Bu Ita, menjawab dilematis kita selama ini. Yang reseen berikutnya, silahkan. Oke, silahkan. Mas Ilham mungkin. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Bu? Jelas, terdengar. Tama-tama mungkin kenalin dulu ya, Bu, nama saya, Lhamadj Pemukas, kebetulan mahasiswa, Bu Siti Ramawati juga, di Matku Pengantar Manajemen, mohon izin, Bu. Ya, jadi saya dari Belajaryu, Bu. Jadi, sedikit kenalan ya, Bu ya. Jadi, Belajaryu ini hadir gitu, Bu, buat solusi masalah pendidikan di masa pandemi ini, di mana ada beberapa orang yang tidak bisa berhalangan untuk belajar. Nah, kita hadir di situ untuk masih solusinya dengan konsep. Itu keren, kalau saya sudah baca dan keren. Ya, dan ini pertanyaan, Bu, sekaligus permasalahan juga nih, dari kita kan, kita bisnis modelnya, konsepnya semakin kita mengajak teman, Bu, semakin murah harga yang didapatnya. Dan itu, paling bawahnya bisa Rp5.000, Bu. Hanya sekali belajar itu Rp5.000 aja gitu. Cuman, ada sisi lain, ada dampak negatif dari hal tersebut, yaitu, tentu berbeda, Bu, ya. Kualitas pengajaran satu orang, dengan banyak orang tentu tidak sama. Itu adalah pertanyaan kami, dan sekaligus dilema kami nih, yang kita selesakan. Adakah cara efektif, atau adakah solusi, Bu, dari permasalahan tersebut? Baik, terima kasih, Bu, sebelumnya. Wah, luar biasa, Mas Ilham ya. Jadi, ini yang kalau nyanyi Indonesia Raya, di videonya di Ovin, Mas Ilham? Enggak. Gimana, Bu? Enggak, enggak. Bercanda-bercanda. Dan Mas Ilham, tadi muridnya Bu Ramawati, jadi Mas Ilham nyanyi Indonesia Raya, videonya off. Enggak, bercanda-bercanda. Baik. Jadi, ini pertanyaan bagus banget ya. Anda kan dari sisi bisnis model, jadi kalau cara yang harusnya Anda pisahkan adalah, cara Anda menjangkau, komersial, dengan member-get member, betul ya? Ya, jadi, kayak model affiliate marketing, kalau makin dia dapat bawa orang banyak, maka dia jatuhnya akan jadi lebih murah. Harusnya dipisahin aja, pada saat proses delivery-nya, sehingga dia boleh bawa orang banyak, enggak ada masalah. Enggak harus dikumpulin dalam satu batch kan? Enggak harus dikumpulkan dalam satu kelas kan? Dia bisa aja masuk di kelas berikutnya, batch berikutnya, batch berikutnya, batch berikutnya. Tetapi, the business is there. Jadi, Anda bisa menyelesaikan permasalahan bahwa, kapasitas bahwa 25 itu adalah kapasitas maksimum, kalau ternyata dia bisa bawa 75 orang misalnya, ya bikin aja batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Mungkin bukan di situ kalau Ibu permasalahan, kan maksudnya saya dengan bimbel satu orang, maksimum 10 orang. Kalau kita 10 orang sih, Ibu. Oh, bimbel 25? Ya. Pun kalau ingin murah, itu harus dalam satu kelas, bukanlah kita pembayarannya satu tutor, satu kali pertemuan, gitu. Ya. Itu maksud kami. Oke, baik. Kalau memang satu tutor, yang menghandle itu jadi lebih murah, karena memang kelasnya banyak. Ya, berarti kalau misalnya 10 kelas, rencananya Anda mau dibatasi tetap 10, atau bagaimana? Kalau boleh tahu, yang ada di dalam benak. Ya. Kalau saya 10 orang maksimal sih, Bu. Karena kan kita tetap menahuti protokol juga ya, Bu. Tetap menahuti protokol kesehatan juga. Karena memang Anda ketemunya in person, ya? Ya. Kaum tutor, Bu. Jadi dia datang ke rumah, terus kumpul dan lain sebagainya, ya. Memang kalau dengan situasi di pandemi seperti ini, ya. Kalau melihat di situasi pandemi seperti ini, protokol itu menjadi salah satu challenge. Ya. Protokol itu menjadi salah satu challenge Anda untuk bisa membuat orang lebih banyak. Ya. Banyak untuk banyak orang itu kumpul satu. Itu satu permasalahannya. Yang kedua, kelas makin banyak, makin nggak efektif. 10 aja kayaknya udah, kalau les home tutorial itu kayaknya udah yang keriting, ya. Apalagi, ini anak usia berapa? SD apa? Kalau saya dari SMA sampai SD, Bu. Oh, SMA sampai SD. Apalagi kalau anak SD, tahu tadi kan anak SD 10 orang kumpul, kan? Apa yang akan terjadi di ruangan itu, kan? Nah. Jadi, yang menjadi dilema adalah Anda pengen banyak orang, tetapi di satu sisi, itu nggak bisa, namanya, apa namanya, ya. Tidak bisa memberikan impact yang maksimum. Ya. Nah, bisnis modelnya, memang mau nggak mau, kalau misalnya, ya. Kalau dengan pilihan bisnis model yang seperti itu, memang nggak bisa kita berharap semuanya. Jadi, kalau servisnya bagus, pasti costnya tinggi. Ya, jadi, kalau Anda pengen dia jatuhnya supaya mereka jadi murah, ya mau nggak mau, Anda dapatnya dikit. Tapi, paling tidak, ya, paling tidak, memang, saya sih melihat ini akan menjadi sedikit obstacle. Mungkin perlu di, apa ya, kalau saya bilang, saya mau tanya, ada online-nya nggak? Proses online-nya nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Saya juga sekalian mau nanya gitu, kalau online gitu bagaimana gitu, ya. Oke. Nah, karena kalau misalnya Anda paksakan itu offline, itu akan menjadi, nggak ketemu ya, visibilitinya. Bayangan saya, saya belum melihat hitungan angka Anda lebih detail, ya. Mungkin nanti bisa, kalau kita punya waktu, kesempatan, let's go detail gitu ya, duduk gitu ya. Saya mau lihat hitungan Anda itu, seperti apa, kalau itu dilakukan offline. Karena kalau mau, Anda hanya akan bisa ketemu, ya. mungkin visibilitinya itu ketemu, kalau itu dilakukan offline. Eh, sorry, maaf, online. Itu mungkin bisa ketemu, itu akan bisa menyelesaikan masalahan, gitu. Tapi kalau itu dilakukan offline, business model Anda, mungkin akan ada batasannya, ya itu tadi, 10. Dapatnya segitu. Mau orangnya 10, ya, datanya mungkin lebih murah, agak lebih sedikit, ya. Tapi kalau misalnya dia 5, mungkin bayarnya lebih mahal, tetapi, lebih sehat. Tetapi bayangkan kalau itu bisa Anda tarik itu ke online. Sehingga, strateginya online, Anda, karena ini online, home base tutorial, silabusnya yang kudus strong. Anda harus dikombinasi, antara dia, belajar mandiri, self-paced learning, sebelum dia datang ketemu kelas kayak begini, secara online, dia udah harus ada belajar, harus Anda kasih assignment, harus diperiksa dulu, dan lain sebagainya. Jadi ada tahapan yang kayak begitunya. Ada tahapan prosesnya sebelum dia ketemu muka seperti ini. Sehingga ketika ketemu muka secara online kayak begini, Anda bisa address, ini yang sudah bagus, ini yang belum. Teknologi bisa membantu Anda untuk melakukan itu. Jadi, di tempat kami itu, ada teknologi yang memungkinkan, bahwa kalau orang, sebelum masuk ke kelas kayak begini nih ya, ke kelas kita kayak begini, dia harus ada tugas dulu yang dia selesaikan. Dan tugas itu kalau dia sudah selesaikan, kalau skornya bisa di angka tertentu, dia bisa masuk, dapat voucher untuk masuk ke kelas ini. Tapi kalau dia nggak bisa memenuhi, maka dia nggak akan bisa masuk ke kelas ini. Yang rugi dia, dia nggak bisa ngumpulin poin, dia nggak bisa dapetin hadiah, karena mungkin Anda bisa create, ada hadiah kalau dia bisa mengumpulkan poin. Masuk ke kelas satu kali, dua kali, nggak pernah bolos, dia bisa dapat berapa poin. Nanti poinnya bisa ditukar dengan, misalnya, voucher Starbucks, misal, misal, misal. Jadi Anda betul-betul harus di-combine. Jadi harus blended gitu ya, Bu Ita ya? Yes. Oke, jadi harus combine antara e-learning, online-nya dan offline-nya. Apalagi menghadapi situasi yang saat ini sulit, begitu untuk offline-nya. Iya. Begitu, baik. Yang di-combine itu, mungkin bukan online sama offline, tetapi kalau misalnya Anda mau tarik itu ke online, nggak usah khawatir, tetapi yang harus di-combine adalah, metode self-learning, jadi ada video, tutorial, yang buat dia untuk belajar sendiri, terus ada tes, ada soal-soal yang bisa dia kerjakan dulu, lalu kemudian, ada forum chat, yang kalau dia nggak ngerti, dia bisa ngobrol dulu sama gurunya, sebelum dia ketemu hari ini. Kalau di marketing itu, omni itu, omni. Gabungan dan self-line. Blended online learning, istilahnya. Blended online learning. Jadi jangan pakai online aja, tapi Anda blend gitu. Jadi blended online learning. Jadi begitu dia masuk ke kelas ini, paling nggak itu setengah gelasnya itu udah isi. Sehingga Anda, meskipun ketemu orang yang kayak begini, Anda cuma ngisi setengah gelasnya. Bayangkan kalau dia datang ke kelas online kayak begini, gelasnya masih kosong. Berat banget kerjaan Anda. Tak bisa. Nah itu yang mungkin bisa saya sarankan. Anda bisa tarik itu ke online, tapi silabusnya diganti menjadi blended online learning. Habis itu Anda ukur itu semua. Oke, Bu Ita. Luar biasa ini. Banyak banget yang ingin bertanya. Ini sampai ngantri penanya-penanya, walaupun sebenarnya materinya belum selesai gitu ya. Kita belum ngintip nih strategi silabusnya tadi. Mungkin sekalian nanti dibahas di pertanyaan. Silahkan mungkin penanya selanjutnya. Ada Mbak Amalia, Mas Antoni, dan ada Ibu Anggreni juga mau bertanya. Silahkan. Silahkan mungkin. Mbak Amalia. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ibu, perkenalkan saya dari tim Kodingku. Mau bertanya soal, kalau misalkan kelas yang kita buat itu berbasisnya studi kasus gitu, Bu. Kan soalnya kalau misalkan online learning programming yang biasa itu kayak basic HTML, basic PHP. Nah, itu kalau misalkan kita di machine learning ini dibuat basic dan study kasus, itu gimana ya, Bu? Terima kasih. Bagus banget ya. Saya nggak tahu ya, machine learning Anda sudah jalan atau belum. Karena gini, kelebihannya kalau Anda sudah punya machine learning sama AI, Anda kasih studi kasus, itu powerful banget. Jadi, saran saya memang, sebelum dia belajar masuk ke kelas coding Anda, kasih studi kasus, dia suruh kerjain itu semua, nantikan kesalahannya ketahuan nih. Anda bisa melihat, apalagi kalau ada machine learning Anda, Anda kan nggak perlu manusia untuk ngecek codingannya dia kan, sebetulnya di kasus yang dia kerjain, bener nggak? Jadi, Anda sudah bisa melakukan itu secara, oh ini dia, ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah, dia bisa belajar dulu. Sehingga nanti datang ke kelas ini, itu bisa tinggal kayak ibaratnya transfer knowledge aja, diskusi aja. Jadi, kayak handshaking aja. Gitu. Nah, jadi kalau saya sendiri, pengalaman saya pribadi, meskipun saya bukan pelajaran coding, saya mengajar tentang soft skill. Saya selalu menggunakan sendiri kasus. Jadi, di depan mereka selalu mengerjakan studi kasus dulu, studi kasusnya bisa berupa kasus tertulis, bisa juga berupa video, bisa juga berupa apapun, banyak yang bisa saya, terus mereka saya suruh kerjakan, saya kasih waktu lima hari kerja, dan di tanggal deadline, itu saya ukur dulu mereka, terus habis itu saya sudah tahu, sehingga ketika saya masuk ke kelas, saya sebagai pengajar, maupun dia sebagai pembelajar, dia sudah tahu apa yang mau dia tanyakan ke saya, dan saya tahu bagaimana saya harus mengisi sangkirnya dia. Jadi, proses handshakingnya itu cepat. Nggak lama. Karena kita tahu persis posisinya dia di mana. Kita bisa langsung grading dia, oh ini anak ini masih di kelas A, B, C, D. Sehingga nanti, machine learning itu bisa mengelompok, ini anak bisa masuk nggak ya di kelas-kelas grade A ini? Kayaknya dia harusnya diturunin lagi, kan? Kelebihannya machine learning itu adalah, dia bisa membuat kayak semacam career pathway. Kalau Anda mau jadi coding junior, junior naik ke senior, senior naik lagi langsung ke project manager, Anda bisa mengarahkan di atas sebelah situ. Nah, jadi kalau menurut saya sih, pakai aja. Keren. Bagus. Ya, terima kasih Bu Ita. Mungkin kita lanjut, karena inwaktunya tinggal sedikit lagi. Silahkan Mas Antoni. Sudah-sudah menjawab ya, Malia ya. Ya. Next, silahkan. Silahkan Mas Antoni. Halo, Om Swastiastu, Bu Putu, perkenalkan nama saya Antoni, dari Puansekspres. Kebetulan lagi bahas e-learning nih, Bu. Terus, aku kan sebenarnya di FNB Bisnis ya. Dan juga sekarang outlet udah dua, satu di Sentul, di LRT ini, satu di Bogor. Dan juga, buat e-learning ini, biasanya aku kalau misalnya per minggu itu ngasih sesi training. Mungkin Bu Putu, bisa ngasih, aku masukkan nggak? Mungkin, e-learning ini, kalau misalnya di FNB itu, untuk staff, sekarang kan aku, enam staff, dan juga bahkan, akan nambah gitu. Mungkin kalau misalnya, aku harus ngasih sesi training, terus-terusan, apa perlu juga? Atau mungkin, dikembangin untuk e-learningnya juga? Begitu. Karena, waktu itu saya pernah, kerja di Bali juga, selama satu kali kontrak, dan, di resort, di daerah Kuta juga, dan mereka mengembangkan, trainingnya Rubik gitu. Jadi, mereka tuh, kalau misalnya mau naik dulu, harus punya poin, dan, kayak gitulah pokoknya. Kira-kira gimana ya Bu Putu? Terima kasih. Wah, ini menarik banget ya. Tinggal pertanyaannya gini, Antoni, mau seberapa besar Anda tunggu? Tolong dijawab dulu. How big? Seberapa besar Anda tunggu? Yes. Seberapa besar growing-nya, pasti ingin, grow sangat besar sih. Jadi, karena, kalau saya melihat, untuk hotel, untuk brand internasional, seperti Accor, Scalton, terus mungkin, Holiday Inn, mereka tuh mempunyai, sistem e-learning, yang menurut saya, investasinya udah, bisa jutaan dolar ya. Karena, mereka, bener-bener melihat, e-learning itu, merupakan salah satu, investasi mereka. Tapi, gimana Bu Butuk? Aku kan masih baru, jalani. Gak apa-apa. Jadi, yang harus selalu diingat, adalah ujungnya. End in mind. Begin with the end in mind. Selalu berawal dengan, ujungnya. Anda ujungnya mau besar. Berarti udah kebayangkan, karyawan itu mungkin, 2.500, 10.000, 25.000. Can you imagine gak? Kalau karyawan udah sampai di titik itu, terus Antoni masih ngajar-ngajar-ngajar, ataupun misalnya ada orang lain, dan sebagainya. Tetap aja, investasi e-learning itu, mungkin adalah salah satu investasi yang terbaik, yang akan Anda tidak pernah sesali. Kenapa? Karena, organisasi, perusahaan apapun, startup apapun, UMKM apapun, hanya akan bisa, menjadi, ataupun memiliki, superior performance, kalau orang-orang di dalamnya, very competent. Satu-satunya cara, membuat orang itu kompeten, adalah, di training. Bayangkan, Anda, mempekerjakan orang yang tidak skillful, gak terampil, sakit gak kepala Anda? Nah, kalau Anda sudah tahu, peningnya kepala, kalau kita, isi anggotanya itu tidak skillful, maka, Anda memang sudah harus mulai berpikir, untuk membuat, e-learning Anda. Kenapa? E-learning itu, gak usah mulu-mulu. Ingat, yang tadi saya bilang, e-learning is not only, about technology. Anda bikin, pakai TikTok, pakai yang sekarang, pakai handphonenya aja, tapi di record, tapi, desainnya, flow-nya, 3 menit itu, ngomongin apanya, itu distrukturin, terstruktur, rapi. Outputnya, orang auditory bisa belajar, visual bisa belajar, orang kinesthetik bisa belajar. Itu, cukup kok. Jadi, jangan berpikir, bahwa kita harus invest, bahwa saya harus punya platform sendiri, saya harus punya LMS, learning management system yang canggih. No, gak usah. Anda cukup dulu, mulai dari yang kecil aja dulu, kan toh baru 6. Paling tidak, yang harus Anda address, Anda address, dari seorang, ataupun karyawan yang Anda miliki, adalah satu, attitude. Sikap, itu yang harus Anda selalu ingetin terus. Karena apa? Attitude itu menentukan motivasi dia kerja. Begitu attitude sudah standar, seragam skillnya, Anda standardize juga. Lalu kemudian Anda bikin konten yang terkait dengan skill dan attitude, lalu kemudian wawasan tambahan dan lain sebagainya. Dan ingat, online learning itu gak kaku kayak zaman dulu ya. Kalau misalnya Anda mungkin, saya gak tahu, apakah Anda pernah dengar linda.com yang sekarang diakuisisi oleh LinkedIn. Materinya kan, wah, bagus gitu. Enggak, sekarang udah, zaman udah berubah. Anda bisa belajar pakai TikTok, pakai dan lain sebagainya. Tetapi, dia bisa putar ulang. Dan Anda gak perlu harus punya sistem LMS sendiri, investasi besar. Anda pakai MOOC gratisan juga banyak kok. Anda taruh di Instagram Anda dulu aja juga, ataupun Anda taruh di portal website Anda dulu, yang bisa diakses oleh tim Anda. Sebenarnya, sederhana juga gak apa-apa. Jadi, jangan sampai teknologi ataupun infrastruktur menghambat Anda untuk membuat konten-konten asinkronos ini. Jadi, starting from now, karena Anda akan menyesal, kalau Anda punya anak buah, terus menganggap training itu adalah sebuah biaya, padahal itu adalah investasi. Bayangkan, Anda mempekerja dengan orang yang gak terampil, dan dia stay at your company. Sebabayangin gak? Tetapi, lebih baik Anda kehilangan resiko, lebih baik Anda mengambil resiko, kalau Anda training orang itu, lalu kemudian dia pintar, dia berpotensi hilang, daripada Anda gak training orang itu karena takut hilang, tapi dia stay at your company. Itu akan menjadi sel yang luar biasa. Memangkan kinerja dari organisasi Anda. Itu aja sih, saran saya. Baik. Terima kasih, Ibu Ita. Ini relate banget dengan HR begitu ya, strategi HR. Nah, mungkin, terakhir mungkin, ada pertanyaan dari Ibu dosen kita, Ibu Anggreni. Bersilakan, Bu. Oke, selamat sore Mbak Ita. Selamat sore Bu Anggreni. Senang, ini seru, apa namanya, materinya luar biasa. Ini mungkin lebih, ini lagi Mbak Ita, agak berbeda ya Mbak Ita. kalau ini kelasnya, oke, kalau anak-anak kita bisa bikin, apa namanya, kahut ya, bikin mentimeter, ini 50, itu sudah worth it. Tapi ini, kalau isinya ini, bapak-bapak, FVP ya, isi ini. Terus, kan gak mungkin saya pakai gitu ya Mbak. Dan, apa namanya, on camp sih Mbak, cuma, dengan on camp, dengan serta-merta itu, orangnya bisa pergi. Pergi aja dia, kameninya kelihatan sendiri, kursinya kelihatan. Kursinya gak ada orangnya gitu ya Bu. Jadi, apa namanya loh ini, terus, maunya ngomong semua, tapi gak mau dengerin. Oh, jadi, sebut meriah kelasnya ya Bu. Nah ini, apa, gimana ya, apa namanya ini, tapi gak mau dengerin temennya gitu, karena kan di posisi, apa namanya, posisi itu, apa, nah gimana, apa namanya, handle yang efektif, menjadi sebuah learning. Makasih. Bu, ini Ibu case-nya emang agak beda Bu, agak beda. Jadi, di satu sisi, tadi, kalau tadi Bu Ramawati, kalau misalnya usianya di bawah 50, oke lah, masih bisa ya Bu. Tapi begitu, memang, posisinya, secara ini senior, lalu kemudian secara jabatan powerful, semuanya, pengen berbicara, itu memang PR ya Bu Anggreni ya. Jadi, itu challenging sekali, saya udah bisa merasakan. Jadi, balik lagi, Bu, saya tuh pernah, ini saya sharing pengalaman saya pribadi ya Bu ya, biasanya sih memang, saya mengkondak sebuah sesi, yang isinya, gak banyak Bu, 15 orang, tapi isinya adalah board of directors, sama senior, manager. Gitu Bu. Nah, dan tau sendiri kan Bu, ngatur-ngatur, dragon-dragon kayak begini tuh Bu, susahnya minta ambun kan, nah, udah yang wajahnya kereng gitu kan, terus maunya, ini kapan kelar, nah, maunya cepat kayak gitu kan Bu. Nah, sehingga, banyak sekali memang saya ngalamin kayak begitu, ketika saya conduct session, untuk para top management, dan serial manager. Jadi, saya udah kebayang, usianya kayak gitu, powernya kayak begitu, terus egonya kayak begitu, maunya semua bicara. Nah, balik lagi Bu, saya tetap mengambil, yang namanya, gamification structure itu. Ya, tapi memang, kalau yang ini, gamification structure, suaranya ke-mute ya. Suaranya ke-mute. Suaranya, suaranya maaf Bu. Suara saya jelas. Oke. Baru, oke. Baru jelas ya. Jadi, Bu, gamification structure itu, tetap bisa, diakomodasi, tetapi mungkin, caranya tidak, dengan kayak poin ya Bu. Jadi, selalu, ground rule, itu di disclaimer, di depan. Bapak, Ibu yang terhormat, nih saya sendiri, pengalaman. Bapak, Ibu yang terhormat, dengan tidak mengurangi rasa hormat, karena saya, yang menguasai panggung ini, gitu ya Bu ya. Jadi, saya, sebenarnya sih, dredek Bu, keringat dingin Bu, ngomongin sama board of directors, sama top management. Tapi, tolong izinkan, supaya proses ini, berjalan lancar, saya akan menerapkan, cuma, tiga aja ground rule ya. Tapi, tolong semuanya harus menguas, harus mematuhi ini. Dengan segala rasa hormat, Bapak, Ibu sekalian, jadi sambil bercanda kayak begitu Bu. Tapi, tidak banyak-banyak Bu. Jadi, balik lagi, gamification tetap, kita akomodasi. Saya kasih tahu ground rule ya. Satu, kalau ada satu yang lagi bicara, tolong, yang lainnya, menyimak ya. Nanti, siapa yang bisa, menysamerikan, ataupun membantu untuk menjawab, Anda akan mendapatkan, apalah, misalnya lain sebagainya gitu Bu. Itu sementara masih bisa dipakai. Tapi Bu, faktor yang kedua, faktor yang kedua, adalah teknik delivery. Jadi, teknik delivery berperanan di sebelah situ. Jadi, mau gak mau, CPIC ini, memang, mau gak mau, energinya, harus bisa meng-cover, seluruh audiens yang segede itu. Ya, sometimes, ini adalah salah satu PR. Kalau udah bicara teknik delivery, kita bisa seharian sendiri Bu, di sebelah situ. Nah, kadang, ada banyak teknik-teknik yang bisa kita pelajari. Mungkin one day, saya berharap bisa sharing ke Ibu ya. Japri, kita bisa ngobrol gitu. Ada beberapa trik yang bisa kita gunakan, tapi teknik delivery itu, itu sangat relevan. Karena biasanya gini, saya mungkin ambil brief-nya aja. Satu, karena mereka itu orang yang powerful, biasanya mereka nanya gini, untungnya saya duduk di sini apa? Gitu Bu. Ini, mau berapa lama? Waktu saya itu berharga. Udah kayak begitu Bu, body language ya kan? Jadi, saya kan selalu bilang, start from their pain. Saya selalu buka itu semua dengan pain. This is your pain, bener gak? Selalu begitu. This is your pain begini-gini, dan kita, tujuan, dari kita kumpul di sebelah sini adalah, mau cari ini. Jadi, objektifnya adalah, untuk curing dia punya pain. Itu dulu Bu. Nah, dari situ itu kita seperti, set boundaries, batasan, bahwa, kalau Anda gak aktif, kalau Anda gak fokus di sebelah sini, kita gak akan bisa mendeliver output ini. Untuk bisa mendeliver output ini, then, this is our ground rule ya Bapak Ibu sekalian, yang kita harus sepakati. Jadi, selalu set di ujungnya seperti apa, dan seperti ini, behavior yang kita harapkan dari sebelah situ. Dan, dengan kerjasama yang seperti ini, Ibu mesti mendesain, ya, trainingnya itu, ataupun apapun itu, sesi meeting, apapun itu, pertemuan itu, betul-betul efisien, singkat, padat, to the point, keep it short, and super simple. karena gak bakalan bisa, dan, dan biasanya memang, memang perlu tekniknya, jangan sampai mereka tersinggung, bahwa, baik Pak, boleh saya ke Bapak ini dulu, sebelum nanti Bapak berkomentar. Nanti saya pasti akan kembali ke Bapak. Jadi, balik lagi Ibu, blending antara teknik delivery, dan gamification. Itu, ground rule-nya kita terapin. Kalau di gamification, yang paling, paling bisa, mengarahkan proses sesi itu adalah, ground rule, aturan main. Dan biasanya, aturan main itu, tetap Bu, mau dia senior, mau dia apa. Ibu tinggal lihat, kalau Bapak-Bapak senior kayak gitu, hadiahnya mungkin pocer main golok, itu menarik ya Bu ya. Misal, misal ya Bu ya. Itu masih, oh oke, kalau main golok boleh deh, gitu. Nah, tinggal Ibu lihat, setiap orang itu, ternyata masih senang hadiah Bu. Tinggal kita lihat, atau, buku misalnya, sesuatu yang, oh ini bagus. Nah itu, itu akan membuat, semua orang itu senang hadiah. Jadi, gamification itu, menurut saya, tinggal di adjust. Audiencenya itu, usianya berapa, levelnya, diautoritasnya seperti apa, itu tetap bisa, bisa worth Bu. Bisa, bisa efektif diterapkannya. Mungkin sementara itu Bu, yang bisa saya sampaikan. Jadi, dikombinasi antara gamification, sama teknik delivery. Teknik delivery itu, lari ke, instruksinya itu, betul-betul harus cepat Bu. Karena kan rata-rata, kalau orang-orang senior begitu, maunya cepat, gak pakai lama, gak berteli-teli. Nah, instruksi design, teknik delivery, itu harus dikawinnya. Jadi, makanya kenapa saya bilang, beda gak cukup gamification, tiga kombinasi. Itu Bu, Bu Anggreni, benar-benar bisa menjawab ya Bu. Ini saya kejar-kejaran sama wang. Terima kasih, Mbak Ita. Oke, terima kasih Bu Ita. Sangat menarik sekali, Pak Bapak Raja. Ini mohon maaf, karena waktu kita, sudah terbatas ini Bu Ita. Mungkin nanti, apa, bisa, ngobrol-ngobrol, gitu ya, di luar sesi ini. Mungkin nanti bisa di-share Bu Ita, kalau mau hubungin kontaknya kemana. Ini kontak ke sini aja. Nah, di sini nanti saya akan kirimkan file ini. Anda bisa akses saya, baik itu di social media, maupun di nomor telpon, 0811 800 488. Feel free to contact, mau diskusi, mau tanya apapun, mudah-mudahan saya bisa jawab, mudah-mudahan saya bisa sharing. Kalaupun misalnya saya gak bisa jawab saat itu, saya akan carikan jawabannya. Gitu aja. Jadi itu saja, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf, belum semuanya bisa terjawab. Ya, betul. Kita bisa bersuara di lembar. Ya, ya. Insya Allah kita juga, apa namanya, sangat mengharapkan lagi bertemu lagi nih dengan Bu Ita, karena terus-terang sangat relate banget gitu ya, dengan apa namanya, pekerjaan kita gitu, Bu Ita, di edukasi ini. Kemudian, untuk nanti materi, mungkin nanti mohon izin, apabila diperbolehkan untuk di-share gitu, nanti mungkin bisa di belakang layar gitu ya, Bu Ita. Boleh, boleh, boleh. Boleh, ya. Ya, terakhir mungkin, saya kirim. Ya, terakhir mungkin, apa, minta closing statement dari Bu Ita untuk menyemangati rekan-rekan kita yang sedang berjuang, ini pejuang-pejuang tangguh, calon unicorn, di Brightview program, bagaimana tips-tipsnya untuk tetap survive dan become a winner begitu, Bu Ita. Yes, yes, yes. Sejujurnya, saya bangga gitu ya, bisa melihat generasi muda yang luar biasa, saya baca deck-nya aja, presentation pitch deck-nya itu luar biasa, karena, apa yang Anda impikan, itu kalau dikelola, dikerjakan, di-design dengan benar, maka Anda bisa membuat perbedaan untuk Indonesia ini. Dan, saya sih, pesannya seperti ini, kadang gini, ingat, mengembangkan sebuah ide, menjadi sebuah bisnis yang sukses, itu bukanlah perjalanan yang mewah. Menjadi startup itu, bukan berarti Anda cuma untuk mengejar, dapat suntikan dana dari venture capital. Bukan itu, lupakan itu. Karena, begitu Anda startup, maka Anda akan cepat down-nya. Karena apa ya, itu tadi, mindset-nya seperti itu. Tetapi, ujungnya yang harus Anda bayangkan adalah bahwa, bagaimana Anda bisa berkontribusi, terhadap kemaslahatan umat. Bagaimana kita bisa memberi impact, dan membuat perbedaan, untuk alam semesta ini. Ketika Anda sampai di titik itu, maka bisnis itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ketika apa yang Anda berikan itu, bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, untuk orang lain, maka Anda tidak perlu risau, dengan profit Anda. Itu pasti akan jalan dengan sendirinya. Jadi, yang saya ingin Anda yakinkan adalah, perjalanan, mengembangkan startup ini, bukan perjalanan mewah, bukan sedang mengendarai kapal Titanic, tetapi ini adalah perjalanan yang terjal dan berliku. Percayalah, Anda pasti akan make thousand mistakes, jangan khawatir, Anda akan membuat banyak sekali kesalahan, tetapi caranya gampang. Begitu Anda make mistakes, habis itu pelajari, jalan lagi aja. As simple as that. Iterasiin aja prosesnya. Jangan dikejar adalah kesempurnaan. Selalu prosesnya itu, continuous improvement. Nanti Anda akan sampai di titik, di mana yang ingin Anda tuju, dan Anda akan amaze, ketika Anda tengok ke belakang, wow, ternyata saya bisa mengerjakan, yang dulu bahkan saya nggak bisa bayangkan, bentuknya jadi seperti apa. Itu aja sih dari saya. Jadi, semangat berjuang, semoga the next unicorn itu, ada di antara, atau bahkan tiga-tiganya, menjadi the next unicorn di Indonesia. Amin, amin. Terima kasih, Bu Ita, seperti tagline-nya, berat ke programnya, file fast, grow faster gitu ya. Yes. Itu dia, oke. Ya, mungkin dari Panitia, ada tanda terima kasih gitu, dari kita. Boleh? Sekali lagi, terima kasih banyak, Bu Ita, materinya sangat luar biasa. Kita sebenarnya berharap, apa namanya, masih tetap berlama-lama begitu ya, mendengarkan materinya yang luar biasa, mudah-mudahan, next time kita ada kesempatan. Untuk ke piting lagi. Dengan senang hati. Ini ada sertifikat dari, apa, LRT Sentositi, kerjasama dengan, Departemen Manajemen FEMIPB, untuk Bu Ita, mohon bisa diterima. Oke. Dengan senang hati saya terima ya, ini, waduh, luar biasa sertifikatnya. Ya, ini dia, yang keren banget nih. Terima kasih, terus menginspirasi kita, Bu Ita, membuka cakrawala kita, ini terkait dengan, e-learning, efektif efisien learning gitu ya, jadi bukan hanya elektronik learning gitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin terakhir kita ada sesi foto bersama. Boleh foto bersama. Mohon dibantu oleh Vanitya. Baik, teman-teman, mungkin yang belum on cam, bisa on cam dulu. Ada berapa slide, Mas Gucur nih? Ada dua, Bu. Dua ya? Oke, silahkan depan, Bu. Ini mungkin masih pada mau on cam ya, Bu. Pelan-pelan nambah. Ya, oke, bertahap ya. Oke, kita mulai, Bu. Yang nobar, seru banget itu. Satu, dua, tiga, sekali lagi, teman-teman, untuk slide kedua. Satu. Gaya, gayanya, gaya andalan, gimana gaya andalan? Gaya andalan boleh ya. Siap, satu, dua, tiga. Cukup. Oke. baik, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf, bila ada yang kurang berkenan dari kami, sebagai panitia, Bu Ita. Benar-benar kita bisa. Terima kasih banyak, atas kesempatannya. Sukses buat semua, teman-teman. Dan, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Semakan semuanya. Terima kasih. Semoga semuanya. Terima kasih. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati